Di video sebelumnya, saya sudah pernah mereview seed yang rusak di Minecraft. Contohnya adalah seed Mindsaf Unlimited. Walaupun viewnya itu sepi, ya tolong bantu tonton lah ya. Jadi kali ini saya akan melakukan eksperimen, atau lebih tepatnya itu mengeksplorasi, tidak seperti video sebelumnya. Kali ini saya akan mencoba-coba seed, misalnya itu, bagaimana jika kita itu memasukkan seed Fufufafa di Minecraft. Bakal ada apa di dalam seed tersebut? Apakah akan ada meme? Simak videonya hingga selesai. Bagaimana jika jadi anak, jangan sembang? Oke sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu, supaya saya bisa semangat dalam mereview hal unik di game Minecraft. Oke langsung saja saya create new world, dan langsung saja kita masukkan seed Fufufufafa di sini, huruf kecil semua, dan langsung saja kita buat world-nya. Jadi akhirnya saya spawn di tepi pantai, dan bisa dilihat di sana, lautan yang luasnya itu sejauh mata memandang. Jadi langsung saja kita spektator dan juga night vision. Langsung saja kita ke bawah tanah, dan baru saja di sini dimulai, di sini kita menemukan sebuah mineshaft, atau tempat untuk menambang. Kalau kita sudah menemukan mineshaft ini, biasanya kita jadi gampang untuk menemukan diamond, beserta item loot lainnya. Dan di sini kita juga menemukan spawner zombie, sepertinya. Dan spawnernya itu kayaknya itu ada lebih dari satu gak sih? Ya ternyata ada lebih dari satu ya, bisa kalian hitung sendiri nih. Dan di sini kita ketemu spawner zombie lagi di sini, dan kayaknya itu ada spawner lain lagi gak sih ya di sini. Dan sepertinya itu di tempat lain juga ada spawner lagi, nah ternyata iya. Di sini ada spawner laba-laba, atau cave spider. Oke langsung saja kita ke tempat lain lagi ya, mungkin di sini sudah kita explore, jadi mungkin kita akan ke sana lagi nih. Baru aja dari spawner, di sini kita langsung menemukan yang namanya trial chambers. Nah trial chambers ini adalah tempat untuk looting paling terprioritas di update terbaru. Karena di sini terdapat item yang paling OP, yang bisa digunakan untuk membuat maze, atau pahlu. Dan di sini seperti biasa ruangannya itu sangat luas, karena ini juga salah satu update yang paling saya sukai di minecraft, karena kita di sini bisa melakukan penjelajahan dan eksplorasi yang sangat menantang di sini. Selain itu di sini juga banyak sekali pot besar, yang ketika dihancurkan itu dapat mengeluarkan isi seperti item-item yang berharga, seperti emas atau emerald. Lalu di sini juga banyak sekali yang namanya chest, yang isinya juga banyak loot di sini. Ya kurang lebih begitu. Di sini kita langsung menemukan yang namanya crew net portal ya di sini. Di sini kalian bisa mendapatkan satu blok emas secara gratis, dan sepertinya yang spesial hanya itu. Yaudah langsung saja kita pergi dari sini. Di bagian ini akan saya cepatkan, karena di sini saya akan menemukan yang namanya minesafe yang tadi itu ya. Oke, jadi di sini saya menemukan yang namanya spawner lagi di sini. Dan di sini juga ada satu spawner lagi yang ada chestnya. Baiklah, saya akan lanjutkan perjalanannya, sampai menemukan sesuatu yang keren. Oke, jadi di sini saya menemukan sebuah ocean monument guys ya. Di dalam sini kalian bisa mendapatkan yang namanya spawns, dan juga emas gratis di sini. Nah, bisa dilihat di sini, ini ocean monument guys ya. Di sini kalian bisa lihat koordinatnya ya. Oke, jadi kalau tidak salah, kalian juga bisa mendapatkan gold juga di sini, selain mendapatkan spawns. Oke, jadi di sini kalian bisa mendapatkan sebanyak 8 gold, dan itu lumayan juga ya untuk membuat golden apple. Oke, next kita akan pergi ke tempat lain lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik guys ya. Oke, jadi di sini saya menemukan sebuah ruined portal, hanya saja ini di bawah air coi. gimana caranya untuk nyalakan portalnya ya, ini di bawah air guys. Ini mojang gimana sih, malah naruhnya itu di bawah air guys ya. Tuh, nggak bisa nyala tuh. Coba kita pakai spawn ya. Wah, ternyata bisa guys ya. Yaudah deh. BTW di sini juga kalian bisa mendapatkan emas gratis guys ya. Bagi yang tertarik, silahkan ambil. Kita langsung saja pergi ke tempat lain. Oke, jadi nggak disangka-sangka, di sini kita menemukan kapal yang tunggalam guys ya. Atau bisa disebut shipwreck ya kalau nggak salah. Dan di sini kita mendapatkan sebuah peta harta karun guys ya. Di situ ada simbol X-nya. Habis ini kita ke sana ya. Dan kalau nggak salah itu, ada chest satu lagi guys ya di sini. Kita coba spektator dulu. Dan ternyata memang ada chest di sini. Dan isinya ya kurang lebih ada emas, iron, dan juga emerald di sini. Karena tidak ada yang spesial, jadi ya sudah guys ya kita pergi ke tempat yang lain saja. Oke, jadi di sini saya langsung saja lanjut untuk mencari posisi harta karunnya guys ya. Siapa tahu di dalamnya itu ada item-item yang keren di situ. Di sini saya langsung saja mencari chest-nya. Dan ternyata chest-nya sudah ketemu. Namun tidak hanya itu, di sini saya menemukan dua buah trial chambers yang kembar guys ya. Yang bersebelahan. Dan dua-duanya itu sepertinya itu kembar guys ya. Jadi kita langsung saja ke bagian yang pertama dulu. Dan kalau dilihat-lihat ini, sepertinya ini trial chambers-nya itu tidak seluas yang sebelumnya guys ya. Sepertinya itu lebih sempit yang ini. Walaupun begitu, ya load-nya itu tidak bisa kalian remehkan cuy. Di sini untuk trial chambers-nya saya review singkat saja karena kurang lebih isinya itu kayak trial chambers pada umumnya ya. Dan ternyata di sini kita menemukan yang namanya ruined portal lagi ya. Tapi ya sudah, kita langsung saja ke tempat lain lagi. Dan ini ada dua spawner juga. Oke, jadi kita langsung saja ke trial chambers yang satunya lagi. Dan yang satunya lagi itu ya kurang lebih seperti ini guys ya. Bisa kalian explore sendiri. Baiklah, kita akan akhiri saja eksplorasi kita di trial chambers yang ini. Ya, jadi kurang lebih sheet-nya itu buku pakaian ya. Kuruf kecil semua. Atau kalian bisa cek hitpost lengkapnya itu di link di deskripsi. Ya, jadi gimana pendapat kalian mengenai sheet ini? Terima kasih sudah menonton. Saran apa lagi untuk konten selanjutnya? Nanti akan saya buat ketika tidak sibuk kuliah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Fufufafa namanya penuh teka-teki di wajahnya Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya Hadir tiba-tiba Entah dari mana Fufufafa Sosok yang hadir tiba-tiba Mengapa dia datang? Tak ada yang pernah tahu jawabnya Kita selalu penuh tanda tanya Fufufafa Oh, Fufufafa